Salam pertanian Indonesia Hari ini saya ada di kawasan Kabe-Kabe, Tabanan Yang pada hari ini adalah salah satu contoh perkebunan pepaya Yang sebentar lagi hari ini kita tanya bersama dengan pelakunya langsung Dengan Pak Geri Pak Geri, selamat siang Pak Geri Selamat siang Pak Apa kabar Pak? Baik, sehat Pak Pak, di sini Bapak nanam tanaman apa Pak? Tanaman California sama Red Lady Ada berapa banyak Pak? Ada 400 pohon Pak di sini Oh ada 400 pohon Ini kalau boleh saya tahu ini umurnya rata-rata sudah berapa Pak? 3 bulan setengah ini Pak 3 bulan setengah ya Pak? Ada 400 pohon ya Pak ya? Oke Nah selama ini pemupukan dengan menggunakan apa Pak? Biolof Pak Biolof ya Pak ya? Oke Biolof Sudah berapa lama menggunakan biolof Pak ya? Sudah 4 kali ya? Sudah 4 kali ya? Oke Selain di sini, di Kabe-Kabe Di mana lagi ada orang menanam pepaya Pak? Di Tegal Kepuh sana Tegal Kepuh itu di? Di dekat Banjar, Purah Arumalas Arumalas Oke Kalau boleh cerita Perbedaan setelah disemprot biolof Dengan yang tidak disemprot yang ada di sana Apa perbedaannya Pak? Mungkin apakah buahnya lebih banyak atau bagaimana? Ya buahnya lebih banyak pakai biolof itu Pak Buah lebih banyak ya? Selain itu Pak? Ya perkembangannya semakin cepat ini Pak Semakin cepat? Semakin bagus gitu Semakin bagus semakin cepat ya Pak ya? Oke Ini ada 2 jenis varitas ya Pak ya? Artinya ada Red Lady 1 Kemudian ada? California California Kira-kira ini mau panen lagi berapa lama Pak? Mungkin 2 bulan lagi Sudah bisa dipanen 1-1 Sudah bisa dipanen 1-1 ya? Oke Bagaimana Pak? Kesan-kesannya happy ya dengan biolof? Ya happy-happy aja Ya Kemudian saya ingin bertanya sedikit Ada berapa petani yang sekarang menggarap di sini Pak? Sudah ada 3 ini Pak Ada 3 ya? Ada 3 ya? Ada 3 Baik Sahabat pertanian Indonesia pada hari ini kami perlihatkan salah satu contoh yang dilakukan di Kabe-Kabe Adalah salah satu jenis papaya Ini Red Lady ya Pak ya? Atau California ini? Ini California Oke Oke California Kemudian setelah melakukan penyemprotan dengan biolof Yang pada hari ini dilakukan untuk jumlah 400 tanaman yang semuanya sudah melakukan kegiatan penyemprotan dengan biolof Sekilas gambaran bahwasannya lingkungan ini adalah lingkungan pertanian produksi yang salah satunya dilakukan penanaman tanaman papaya Demikian laporan kami dari Bali, dari Kabe-Kabe, Tabanan, Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati